Intro Satuan Reskrim Flores Tabes Medan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kerugian 200 juta rupiah di Jalan Palu Gelombang Pasar 1 Sentis kecamatan Percut Seytuan, Kabupaten Deli Serda Berdasarkan laporan Jaya Hayanto yang kehilangan besi krem dari gudangnya petugas menangkap Julham Effendi, Rizky Andrian, Asmirahim, serta Bejo satu pelaku yang masih DPO sebagai penadah barang hasil curian Dari hasil curian, pelaku menjual kebotot milik Asmirahim Petugas juga berhasil menyita 29 besi padu dan 6 besi bulat sebagai barang bukti Ini terkait kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke 4E Juntuh pasal 362 ayat 1 dan atau pasal 480 Ini dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang satunya DPO atas nama Bejo dari saudara Julham dan Rizky dan Rizky untuk penangkapan Setelah itu barang-barang yang dicuri ini berupa kren besi 29 kontong ini lalu dijual kepada saudara Asmi ya saudara Asmi sebagai penadah dan tim SUS Satres Krim Pores Tabus Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku dan satu lagi masuk DPO atas nama Bejo Dari Medan Sumatera Utara Zak Ahmad Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati